Nama ku Asyafaris Dan inilah kisahku Indonesia tak tersusun hanya dari batas peta Tapi juga dari gerak dan peran besar kaum muda Dahulu, semasa SMA, aku dikenal sebagai anak yang nakal Merokok, membuli, meminum alkohol, bahkan mengonsumsi obat-obatan terlarang Sudah biasa aku lakukan Gapain lu lewat sini? Sosososori bang, lewat doang Lewat doang, gua cap dulu sini Gak ada duit bang Gak ada duit Awas luadul Kemarin gua dapet bakat Apa tuh? Biasa yang gitu Apa tuh? Gila bro Gak aja berapa? Biasa, gua dapet dari bokap Iji Topik? Tukang boong, ntar mah Gak ada duit Gua duit dari bokap Gampang, gampang, nanti kita bareng-bareng aja Bagi ya Barang gua abis bro Ini impar Impar Cina 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 C Kira-kira Kira-kira itulah gambaran hidupku di masa lalu Hingga akhirnya Hari itu pun tiba Biasa baris Pakai yang dikatakan aja itu benar Udah apa pak Kalo saya punya bubid doang Buh, bohong nih pak Saya beneran di bubid Liat untuk saya aja di bubid Udah, udah, udah Udah tembukanya Bubak blur bubid itu Udah jangan kesan kamu Kamu udah banyak melompong pelanggaran Ini pria penatangan terakhir Kamu saya opo Nanti mampu pacara Kamu saya panggil Siap pak Tragedi terbesar dalam kehidupan manusia Adalah berhenti bercita-cita Bagaimana aku bisa maju dan berubah Jika sejak muda sudah lancung dari tujuan Usia muda adalah modal agar tangan terus terkepal Untuk arungi medan kehidupan yang terjal Agar cita-cita tak kandah sejak semula Tapi Masihkah ada setik harapan Di dalam hati ini untuk bangkit dari keterpurukan Mampukah aku berhenti merendahkan derajatku sendiri Beranikah aku Melawan diriku sendiri Apa nih? Tidak apa Oke, hehehe Gila Gila Gue gak ada Gue juga gak ada Kita main namanya aja Kenapa? Ada masalah Pake tuh tau gue pake tuh abis Ada lagi tuh udah gue beliin kebiasaan kita gue tuh buat ngapain ini semua tuh udah mikir lagi mau minum? kurang apa? gimana ya cuy? gue nih mikir-mikir lagi buat ngapain ini semua emang indonesia butuh orang-orang kaya kita? ya butuh lah jelasin lang jelasin kalo ga ada orang kaya kita siapa yang mau beli omat ini dia mau pik nah lo mau ngasih makan antuk anak istrinya kasian yang jual bener tuh tadi anak istrinya mau ngapain apa? guru beka mau kerja apa? eh lo mau ngapus pekerjaan beka dari indonesia? pemikiran lo semua pada pendek cuy lo ga mikir perjuangan panglawan kita selamat tingas tengah abad setelah merdeka kita lo semua malah pada nongkrong ga jelas kaya gini ngerokok minum-minum ngobat-ngobat udahlah kita harus hadir sekarang kita harus mulai bangun bangsa lagi lo ga malu apa sama panglawan-panglawan dulu mas panglawan udah mati selokokok santain lagi minum dulu minum dulu biar rileks biar rileks kita sebagai pemuda adalah panglawan bangsa cuy kalo bukan kita siapa lagi kalo bukan sekarang kapan lagi it's time to young heroes out yaudah gua terserah lo semua yang penting gua sekarang pengen jadi generasi muda yang menjadi pahlawan untuk pemahun bangsa selesai pergi-pergi enggak beneran juga sih beneran juga sih gua juga ngerasa nyesel kaya gini ga ada manfaatnya setelah kejadian besar itu aku putuskan untuk berubah ku tinggalkan seluruh kegiatan negatif itu dan aku mulai berusaha untuk berprestasi dan menjadi pahlawan muda untuk pemahun bangsa jasad ini kan hancur jika digunakan untuk berjuang dan jasad ini juga kan hancur jika tidak digunakan untuk apapun selang beberapa hari pas kekejadian itu aku putuskan untuk mengikuti lomba pidato aku berlatih dengan keras aku ingin membuktikan kepada mereka bahwa aku bisa membangun karya dalam sunyi dengan ikhlas karena cinta pada negeri kebanggaan profesi bukan karena materi tapi seberapa banyak bisa mengabdi menilai hidup dari kerja nyata bukan semata posisi dan harta benda berani muncul melawan arus mendobrak kepalsuan yang terlanjur serius mari menyeru perubahan lewat berbagai cara bekerja mencipta bersuara dan bergerak dalam karya nama ku asya faris dan itulah kisahku selamat menikmati 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 Terima kasih.